Intro Seorang nenek berusia 103 tahun tewas akibat terjebak kebakaran di Dusun Ciparuak, Desa Sawadadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam 18 Desember. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepanikan terjadi saat sebuah rumah di kawasan padat penduduk, kawasan Dusun Ciparuak, Desa Sawadadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Senin petang 18 Desember 2023. Dalam sejumlah video amatir, terdengar teriakan warga yang menyebut adanya seorang yang terjebak berada di dalam rumah. Bahkan seorang warga terlihat histeris di lokasi area rumah yang terbakar. Pada Senin malam, garis polisi pun terpasang di lokasi kebakaran. Rumah yang terbakar pun hangus hingga ambruk. Akibat kebakaran ini, seorang nenek berusia 103 tahun atas nama Mama terkonfirmasi meninggal dunia akibat terjebak saat kebakaran. Salah satu anggota keluarga mengaku di rumah tersebut tinggal sang nenek dengan suaminya yang sudah lanjut usia. Nenek Mama diketahui telah sakit selama 3 bulan lebih. Sementara itu, petugas kepolisian, Polsek Cimanggung, dan tim Inavis Polres Sumedang melakukan identifikasi korban yang sudah dievakuasi ke puskesmas sawah dadap. Kapolsek Cimanggung, Kompol D. Karyaman mengungkapkan, saat kejadian suami korban masih berada di ladang tempatnya bertani. Saat pulang ke rumah, suami korban mendapati rumahnya dalam kondisi terbakar dan istrinya terjebak di dalam rumah. Kebakaran terjadi sore tadi. Kebetulan di rumah itu, DTKP itu yang mengisi dua orang. Suami istri. Suaminya berusia 93 tahun dan istrinya Pumama itu berusia 103 tahun dan 33 tahun. Ya, berusia sebetulan di Seneran-Solat Asar suaminya beliau ke sawah ke sawah, pulang-pulang dari sawah sudah berdiri ke pokaran dan korban sudah kurang lebih 6 bulan mereka sakit jadi tidak bisa jalan. Penyebab kebakaran ini sendiri diduga berasal dari arus pendek korseleting listrik. Sementara jenazah korban yang berada di puskesmas telah dibawa pihak keluarga untuk langsung dimakamkan di TPU terdekat. Dari Sumedang, Jawa Barat Ibnu Roshad melaporkan. Terima kasih telah menonton!